Petualang Asmara, Jilid 47. Di badan pedang itu tampak jelas bekas jari tangan orang, seolah-olah pedang itu terbuat dari tanah liat yang basah saja sehingga garis-garis jari tangan itu terlukis jelas di batang pedang. Hal itu menandakan bahwa ada orang mempunyai tenaga singkang mukjijat yang sudah berani menangkis atau melawan Ging Hawe Akyam dengan jari tangannya. Orang yang memiliki kepandaian sehebat itu benar-benar belum pernah mereka temukan. Sebagai seorang pendekar sakti yang sulit dicari tandingannya, tentu saja Chia Keng Hang merasa tertarik sekali untuk mengetahui siapa orangnya yang mampu menangkis pedang Ging Hawe Akyam dengan tangan kosong itu, maka dia bertanya kepada putrinya. Siapa yang melakukan ini? Memang hal inilah yang dikehendaki Gio Keng dengan mencabut serta memperlihatkan Ging Hawe Akyam kepada ayahnya. Ia ingin mengalihkan perhatian ayah bundanya sehingga urusan dirinya dengan bukong dapat diceritakan melalui jalan berputar dan tidak secara langsung. Orangnya aneh dan amat sakti, ayah. Namanya Kodeng Lama, seorang pendekta lama berjubah merah. Dia datang dan menantang-nantang Bun Hua Tosu, Tiong Pek Ho Siang, Gobi Tai Hou, dan juga menantang Su Chow, kakek guru, Shin Chiu Kiamong. Dengan panjang lebar Gio Keng menceritakan tentang munculnya kakek itu yang telah membunuh banyak prajurit pemerintah hanya dengan suara ketawanya saja, dan betapa kakek lama itu dengan jari tangan kosong telah menangkis pedangnya pada saat dia ikut mengeroyok dan membuat cap jari tangan pada Ging Hawe Akyam. Kok Beng Lama Chia Keng Hang dan istrinya saling pandang, mengerutkan alis dan mengingat-ingat. Seingatku, belum pernah aku mendengar nama ini di dunia Keng Kou. Mengapa dia menentang prajurit pemerintah? Semua ini gara-gara Yap Kun Leong. Pemuda itu telah melakukan penyelelengan besar, ayah. Dia telah menjadi seorang buronan dan kini dikejar-kejar oleh pasukan pemerintah. Pendeta lama itu muncul menolong Kun Leong pada saat dia sudah diketung dan hampir dapat tertawan. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Keng Hang dan istrinya mendengar berita ini. Mengapa? Apa yang sudah dilakukannya Biao Weng bertanya dengan Mat Le, terbelalak penasaran. Dia telah menentang pangeran Hon Leong, melarikan calon istri pangeran itu, Gio Keng langsung menceritakan pula keadaan Yap Kun Leong bersama seorang gadis cantik jelita yang sudah menjadi Nikou, calon istri pangeran yang agaknya dilarikan oleh Kun Leong. Ketika menuturkan hal ini, beberapa kali dia dibantu oleh Leong Bukong yang menuturkan betapa mereka berdua melihat pasukan pemerintah yang dipimpin oleh pangeran Hon Leong dengan dibantu oleh beberapa orang perwira beserta orang-orang Kang Ong sedang mengeroyok Kun Leong. Setelah mereka berdua mendengar bahwa Kun Leong melarikan calon istri pangeran Hon Leong, mereka segera membantu pasukan. Namun ketika Kun Leong sudah hampir tertangkap, munculah kakek lama yang sangat sakti itu, yang membantu Kun Leong bersama darah yang dilarikannya itu sehingga mereka berdua dapat melarikan diri, dan kakek itu sendiri pun lalu pergi setelah membunuh banyak prajurit. Mendengar penuturan mereka, Kang Hang dan Biao Weng terkejut bukan main sehingga mereka berdua tak mampu berkata-kata. Hampir mereka tidak dapat percaya bahwa Yap Kun Leong sudah melakukan perbuatan demikian rendahnya, melarikan calon istri orang sehingga menjadi orang buruan pemerintah. Kalau bukan putri mereka yang bercerita, tentu mereka tidak mau percaya. Namun, hati Kang Hang menjadi tak senang mengingat bahwa puterinya turut pula mengeroyok Kun Leong. Bukankah pemuda itu menjadi calon suaminya? Gio Kang tiba-tiba pendekar ini membentak, suaranya terdengar dingin menyeramkan. Boleh jadi saja Kun Leong melakukan penyelewengan, akan tetapi mengapa engkau ikut pula mengeroyok dia? Hal itu menunjukkan kelancanganmu. Yang lebih mengherankan hati kami, mau apa engkau mengajak dia ini ke Ching Ling San? Bukankah dia adalah anak KWI Eng Nyor Chu? Gio Kang sudah menduga pertanyaan seperti ini, bahkan yang lebih lagi, dan dia sudah siap menghadapinya. Maka begitu mendengar percakapan beralih tentang diri Bukankah, dia lalu menjawab, Ayah, memang benar dia adalah Leong Bukankah, akan tetapi dia hanyalah putera angkat dari mendiang KWI Eng Nyor Chu. Walaupun KWI Eng Nyor Chu terkenal sebagai seorang datuk sesat, akan tetapi dia ini tidak seperti ibu angkatnya, Ayah. Diam-diam dia menentang ibu angkatnya, sebab itu ketika sarang ibu angkatnya diserbu, ia cepat pergi menyelamatkan pusaka-pusaka. Harap Jiwilo Chiampu Sudi mengampunkan Teo Chu yang telah berani datang menghadap, terdengar Bukong berkata dengan suara halus dan penuh penghormatan. Memang tidak Teo Chu sangkal bahwa ibu angkat Teo Chu adalah ketua KWI Eng Pang yang selalu melakukan pelanggaran. Teo Chu sendiri sebagai anak angkat tentu saja terpaksa dan tidak berani membantah kehendak ibu angkat Teo Chu. Akan tetapi setelah kini ibu angkat Teo Chu tewas, Teo Chu bersumpah ingin mulai hidup baru yang bersih, dan untuk membuktikannya, Teo Chu sudah membawa dua buah pusaka Siao Lim Pai yang akan Teo Chu kembalikan. Harap ayah dan ibu tidak merasa ragu lagi. Aku sudah menyaksikan sendiri betapa dia melawan Tian Ong Lomo ketika akan mengambil pusaka, bahkan dia telah menewaskan lima orang anggota KWI Eng Pang. Dia tidaklah jahat seperti ibu angkatnya. Gio Keng Chia Keng Hang membentak, suaranya berwibawa sekali hingga Gio Keng dan Bu Kong terkejut setengah mati, wajah mereka berubah pucat. Apakah hendakmu maka engkau menceritakan ini semua kepadaku? Mengapa kau bicara seperti seorang hendak menjual sebuah benda dan membujuk kami agar menyukai benda itu? Mengapa engkau memela bocah ini? Wajah Gio Keng pucat. Dia memang sudah memperhitungkan bahwa dia akan terpaksa untuk mengaku, akan tetapi tak disangkanya bahwa ketika tiba saatnya, ia merasa begitu gugup. Dengan suara lirih dia lalu menjawab, Ayah, aku sudah bicara dengan Kun Liong, tentang perjodohan, kami berdua sudah saling setuju untuk membatalkan ikatan jodoh itu karena di antara dia dan aku tidak ada rasa cinta, dan aku hanya mau dijodohkan dengan orang, orang yang ku cinta, Ayah. Harap Ayah dan Ibu ampunkan. Wajah pendekar Gio Keng Hang menjadi merah sekali. Seperti pandang mati seekor burung Raja Wali hendak menyambar korbannya, dia memandang puterinya itu dan hanya dengan pengerahan tenaga hatinya yang kuat saja maka dia masih dapat mengeluarkan suara bertanya, Siapa itu orang yang kau cinta? Gio Keng yang memang sudah nekat ini tidak menjawab, hanya melirik kepada Liong Bu Kong. Isyarat ini diterima oleh Bu Kong dan sambil berlutut dan menyembah-nyembah dia berkata, Mohon Lo Chiampua sudi mengampunkan kelancangan Teocu. Sebenarnya, di antara putri Lo Chiampua, Cia Gio Keng dan Teocu, kami berdua telah saling mencinta. Teriakan yang melengking nyaring keluar dari kerongkongan Keng Hang lantas tubuhnya sudah berkelebat ke depan. Dalam kemarahannya yang luap-luap, ucapan pemuda itu dianggapnya merupakan penghinaan sangat besar, maka dia sudah menerjang ke depan dan memukul pemuda yang berlutut di depannya. Pukulan maut. Ges. Tubuh Gio Keng terpental dan terguling-guling. Lengan tangannya terasa nyeri sampai menusuk jantung pada waktu dia tadi menangkis pukulan ayahnya yang ditujukan kepada kekasihnya. Akan tetapi dia lupa akan rasa nyeri dan kekerasan hatinya bangkit. Dengan metu bernyala-nyala dan wajah merah dia meloncat bangun, sekali meloncat dia sudah berada di depan ayahnya lalu dengan suara menentang dan nyaring dia berkata, Ayah keterlaluan. Mengapa hendak membunuh Liong Bukong yang tidak berdosa? Dia cinta kepadaku, dan aku juga cinta kepadanya. Apakah salahnya dengan ini? Kalau ayah hendak membunuh, bunuhlah aku. Metu Chia Keng Hang terbelalak. Hampir dia tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Putrinya telah menantangnya untuk dibunuh. Kau, kau. Memang lebih baik melihat kau mati. Tahan Biaweng sudah melompat seperti seekor singa betina ke depan suaminya, Kepalanya dikedikan, matanya seperti sepasang bintang, mukanya merah seperti sedang mengeluarkan bara api, dadanya diangkat penuh tantangan. Mungkinkah kau ini suamiku yang begitu kuat dan tahan segala derita? Engkau hendak membunuh anak sendiri? Benarkah ini suara ini bercampur dengan isak dan Biaweng sudah menangis sambil berdiri menantang suaminya. Mendengar ucapan istrinya dan menyaksikan sikap Biaweng itu, Keng Hang merasa seolah-olah kepalanya disiram air dingin. Hampir dia tadi matu gelap. Dengan sedu sedang naik dari dadanya, dia segera memeluk istrinya, memejamkan matu sebentar, Kemudian membuka matanya dan tangan kanannya dengan telunjuk menudin keluar digerakan tiba-tiba, Mulutnya berkata lantang, Pergi. Engkau bukan anakku lagi. Aku tidak peduli lagi apa yang akan kau lakukan. Pergi. Dapat dibayangkan betapa hancur hati Giyokeng. Tadi dia menentang dan menantang ayahnya. Akan tetapi menyaksikan kedukaan serta kehancuran hati ayah bundanya, Kini melihat sikap ayahnya, mendapat kenyataan bahwa dia telah diusir, Tidak diaku anak lagi, hal ini lebih menyakitkan hati daripada dibunuh. Ayah dia menjerit, kemudian menjatuhkan diri berlutut di dekat bukong yang hanya memandang dengan wajah pucat. Jangan menyebut aku ayah. Pergilah dan bawalah semua barangmu, Bawa semua harta kami secukupmu. Pergi dan jangan kembali lagi. Keng Hong berkata lagi, Kini suaranya dingin dan sikapnya tidak keras, Namun hal ini malah semakin menusup perasaan Karena selama hidupnya Giyokeng belum pernah melihat sikap dan mendengar suara ayahnya sedingin itu. Ibu dia terseduh memanggil ibunya. Dia weng masih menangis dalam pelukan suaminya. Dia maklum betapa hancur hati suaminya menghadapi peristiwa ini. Dia cinta kepada putrinya, tentu saja, akan tetapi dia lebih cinta kepada suaminya. Biarpun dia merasa kasihan kepada Giyokeng, akan tetapi dia lebih kasihan kepada suaminya. Kini Giyokeng sudah ada yang punya, sedangkan suaminya hanya mempunyai dia. Giyokeng, pergilah dulu, pergilah, jangan bicara apa-apa lagi, katanya terisak. Bukong mengerti akan isyarat dari calon ibu mertuanya ini. Memang dalam keadaan seperti itu, selagi pendekar sakti itu dibakar kemarahan, tidak mungkin dapat bicara lagi. Dia segera membimbing kekasihnya bangun, menjura sebagai tanda penghormatan lalu menuntun Giyokeng yang menangis terseduh-seduh itu keluar dari dalam taman, diikuti pandang matu Kenghang yang terbelalak marah dan pandang matu sayu dari Biyaweng. Setelah bayangan dua orang muda itu lenyap barulah Kenghang merasa betapa lemas tubuhnya. Dia cepat menjatuhkan diri terduduk di atas bangku, duduk diam seperti arca, matanya tak pernah berkedipakan tetapi dua butir air matu keluar dari pelupuk matanya, perlahan-lahan dua butir air matu ini mengalir turun melalui kedua pipinya. Melihat suaminya seperti itu, Biyaweng lalu menubruknya dan menangis sesengguhkan di atas dada suaminya. Tanpa disangka-sangka, seperti datangnya hujan tanpa mendung, kedukaan hebat melanda suami istri ini. Mereka dilanda duka dan kecewa hebat sekali sehingga hampir terjadi peristiwa hebat, hampir terjadi malapetaka ketika ayah ini hampir membunuh puterinya sendiri. Memang demikianlah hidup. Manusia, hampir tidak disadarinya lagi karena telah menjadi tradisi dan kebiasaan, hidup dalam suasana kepalsuan. Meta manusia seolah-olah buta dengan kenyataan, dibutakan oleh nafsu keinginan mementingkan diri pribadi. Kita hidup tanpa membuka mata, dituntun oleh nafsu keinginan kita yang membentuk si aku hingga setiap gerak, setiap perbuatan, dan setiap sikap selalu mencerminkan kekuasaan si aku yang hendak menang sendiri. Bahkan dalam cinta, si aku paling berkuasa sehingga cinta menjadi sebutan hampa, menjadi kepalsuan yang diselimuti kata-kata mutiara yang serba idah. Seorang pendekar besar seperti Chia Keng Hong, kini merasa berduka. Karena apa? Kalau dia ditanya, tentu dia mengatakan bahwa dia berduka karena puterinya. Tentu dia akan menjawab bahwa karena puterinya memilih anak datuk sesat sebagai kekasih dan calon suami, maka dia berduka. Benarkah demikian? Benarkah dia berduka demi Gio Keng? Tidakkah sesungguhnya dia berduka demi dirinya sendiri? Berduka karena keinginan hatinya sendiri tidak terpenuhi. Karena puterinya memilih seorang pria yang tidak berkenan di hatinya. Benarkah sebagai seorang bapak dia mencinta anaknya kalau dia ingin memaksakan kehendak hatinya agar ditaati anaknya? Cintakah itu kalau tadi dia sampai hampir membunuh anaknya? Dan kini dia berduka, menangis, kecewa. Bukankah kecewa dan berduka karena nafsu keinginan di hatinya tidak tercapai? Sebenarnya bukan menangisi Gio Keng, melainkan menangisi dirinya sendiri? Semua ini dapat kita lihat dengan metode dan hati terbuka sebagai suatu kenyataan. Akan tetapi, betapa kita hidup bergelimang kepalsuan sehingga kenyataan ini pun sulit diterima. Betapa pandainya si aku ini bersandiwara sehingga setiap perbuatan yang sesungguhnya demi si aku dapat disulap seolah-olah bukan demikian. Betapa kita sudah dicengkeram sepenuhnya oleh silap puk tua aku yang bukan lain adalah pikiran kita, pikiran gudang pengalaman masa lalu, sehingga metode kita tertutup oleh bayangan masa lalu, tidak dapat lagi menikmati kenyataan yang baru karena segala sesuatu diukur dengan perbandingan masa lalu, enak tidak enak, senang tidak senang bagi si aku. Sedemikian menebalnya pemukukan si aku ini sehingga setiap sesuatu yang nampak maupun yang tidak nampak, segala apa di dunia ini, dari debu sampai kepada sebutan Tuhan, ditujukan semata metode demi si aku, demi kepentingan aku. Demikian pula cinta, juga demi aku. Kau sungguh terlalu, masa engkau begitu tega terhadap Kenji, Biaweng menangis. Sekarang engkau telah mengusirnya, ahaha, bagaimana akan jadinya dengan dia? Hem, anak itu terlalu manja kenghang berkata dengan kemarahan yang masih membakar hati, mengatasi kedukaan dan kekecewaannya. Terlalu memandang rendah kepada orang tua. Mana boleh dia membatalkan ikatan jodoh begitu saja? Mana boleh dia membutakan mata memilih pemuda golongan sesat menjadi calon suaminya? Selain dia akan menghancurkan hidupnya sendiri, juga dia akan menyeret nama baik orang tua ke lubang pecomberan. Biaweng mengangkat muka, matanya bersinar-sinar. Lupakah engkau? Ingat baik-baik, pergunakan pikiranmu dengan adil dan jujur. Siapakah aku ini? Bukankah aku pun Putri Lem Hai Sini, seorang datu kaum sesat? Apakah Lem Hai Sini kalah tersohor dengan Kwe Ieng Nurcu? Ingat, aku pun seorang puteri datuk sesat, aku pun orang dari golongan hitam. Dan engkau toh sudah memperistiri aku. Ayuh, engkau lain lagi. Apanya yang lain? Aku tidak hendak mengatakan bahwa aku suka mempunyai menantu seperti pemuda putra Kwe Ieng Nurcu itu. Akan tetapi apabila penolakanmu itu engkau dasarkan bahwa kau merasa derajat puterimu terlalu tinggi dan kau merendahkan orang dari golongan sesat, Kau benar-benar tidak adil. Urusan ini semestinya ditangani dengan halus. Gio Keng masih hijau dan bodoh, semestinya diberi nasihat dan dibujuk dengan halus, tidak dengan kekerasan seperti itu. Sekarang kau sudah mengusirnya, sama saja dengan kau semakin melekatkan dia dengan pemuda itu kembali diaoleng menangis terisak-isak. Hati Keng Hang menjadi bingung sekali. Sekarang terbukalah matanya dan dia mau tidak mau harus membenarkan ucapan istrinya. Istrinya ini juga putri seorang datuk kaum sesat, bahkan lebih tersohor dan lebih tinggi tingkatnya daripada Kwe Ieng Nurcu, Namun buktinya, putrinya tidaklah sesat seperti ibunya, bakal cerita pedang kayu harum. Sungguh tidak adil kalau sekarang dia membenci Liong Bukong hanya karena ibunya adalah datuk kaum sesat. Apalagi Kwe Ieng Nurcu bukan ibu kandung pemuda itu, akan tetapi hanya ibu angkat. Siapa tahu kalau putrinya itu lebih benar daripada dia. Akan tetapi putrinya telah ditunangkan dengan Yap Kun Liong bantah hatinya. Yap Kun Liong adalah putra semuanya yang sudah tewas secara mengenaskan. Masa sekarang tali ikatan jodoh yang diusulkan itu boleh diputuskan begitu saja? Aku mau pergi mencari Kun Liong tiba-tiba dia berkata. Biao Weng mengangkat mukanya yang basah dan merah. Mau apa mencari dia? Dia harus memberi penjelasan. Kalau benar dia membatalkan ikatan jodoh, berarti dia tidak menghargai kita. Kalau benar dia melarikan calon istri pangeran Han Wiong, dia patut ku beri hajaran. Akan tetapi kita tahu bahwa Han Wiong adalah seorang pangeran tua yang terkenal Mat Cukeranjang. Mat Cukeranjang atau tidak, sama sekali tidak ada hubungannya. Kalau betul Kun Liong melarikan calon istri orang, berarti dia itu melakukan perbuatan sesat dan aku sebagai supeknya wajib menghajarnya. Pula, aku akan menyelidiki tentang Kuk Beng Lama. Melihat sikap suaminya yang terbenam dalam kemarahan dan kedukaan, Biao Weng tidak kuasa membantah. Pula, dia maklum bahwa biarpun suaminya itu tidak mengatakannya, tentu suaminya itu akan menyusul dan mencari Biao Keng. Dia tahu betapa suaminya amat mencinta putri mereka itu dan suaminya yang telah mengusir putrinya itu hanya terdorong oleh kemarahan, akan tetapi sama sekali tidak akan membencinya. Setelah pendekar sakti Chia Keng Hang pergi, Biao Weng menanti di Chin Ling San dengan hati gelisah sekali, memikirkan putrinya dan suaminya. Juga para anggota Chin Ling Pai yang tentu saja mendengar akan peristiwa hebat yang menimpa keluarga guru atau ketua mereka menjadi prihatin, membuat suasana di Chin Ling San nampak sunyi. Gobi Taihou, keluarlah dan mari tandingi Pincheng. Mari bertanding sampai selaksa jurus. Hendakku lihat sampai di mana kepandayan Gobi Taihou yang kabarnya sama dengan Dewi, hahaha. Kakek raksasa gundul berjubah merah itu menantang-nantang sambil berdiri di atas batu gunung yang sebesar rumah. Suaranya bergelora dan bergema di empat penjuru, hingga terdengar dari permukaan pegunungan Gobi San. Beberapa kali dia kembali mengulangi tantangannya itu dengan suara yang mengandung hikang kuat bukan main. Karena tidak ada yang menjawab pertanyaannya, kakek ini sambil tertawa-tawa melayang turun dari atas batu besar, kemudian melangkah lebar menuju ke puncak pegunungan Gobi San. Tidak lama kemudian sampailah dia di depan sarang tempat tinggal Kim Seng Sio Chia beserta para anak buahnya. Sambil bertolak pinggang dia berdiri dan memandangi bangunan megah itu dan tertawa. Hahaha, tidak salah lagi. Disinilah tentu tempat tinggal Gobi Taihou yang amat disohorkan orang itu. Hai, Gobi Taihou, mengapa engkau begitu pengecut dan tidak berani keluar melayani tantanganku? Kakek berotak miring mendadak terdengar bentakan nyaring. Dan keluarlah Kim Seng Sio Chia, wanita gendut yang lihai itu diiringi semua anak buahnya yang jumlahnya 50 orang, dipimpin oleh Achui dan Amoy, dua orang pembantunya yang setia dan yang paling lihai, merupakan murid-murid kepala yang menjadi tangan kanannya. Melihat munculnya barisan wanita ini, dan mengenal Kim Seng Sio Chia yang pernah ikut mengeroyuknya pada saat dia menyelamatkan Kun Liong dan Hong Ing, kakek itu tertawa bergelak. Hahaha, tentu ini barisan dari Ratu Gobi. Hayo, suruh keluar Ratu Mu Gobi Taihou. Kim Seng Sio Chia meloncat ke depan dan menudingkan senjata cambuk hitamnya sambil membentak. Kakek gila, mau apa engkau mencari mendiang Tehuang? Hah tanda seru. Dia sudah mampus. Tai Bong sudah meninggal dunia belasan tahun yang lalu dan aku, Kim Seng Sio Chia adalah pewarisnya. Mengapa engkau menantang-nantang Tehuang? Kakek itu menarik napas panjang, kelihatannya menyesal sekali. Ah, aku terlambat. Sialan benar kalau mereka semua sudah mampus. Lama sudah pinceng, aku, mendengar bahwa di dunia ini, orang-orang yang paling pandai hanyalah Sin Chiu Kiamong, Gobi Taihou, Bun Hua Tosu, dan Tiong Pek Ho Siang. Jangan-jangan yang lain itu pun sudah mampus. Lalu siapa lawanku di dunia ini? Kim Seng Sio Chia sudah maklum akan kelihayan kakek pendeta lama yang seperti gila ini. Akan tetapi, karena dia dibantu oleh semua anak buahnya, dan karena dia menganggap junjungannya, Gobi Taihou dipandang rendah serta dihina, maka dia menjadi marah sekali. Kok beng lama? Engkau terlalu sombong. Biarpun Taihou sudah meninggal dunia, akan tetapi aku, pewaris satu-satunya, tidak gentar untuk melawanmu. Sesudah berkata demikian, Kim Seng Sio Chia menggerakkan cambuknya sehingga terdengar suara ledakan-ledakan kecil di udara. Jadi engkau murid satu-satunya? Hahaha, tidak ada gurunya, melihat tingkat muridnya pun sudah bisa menilai sampai di mana kepandayan gurunya kok deng lama melangkah maju memapaki gulungan sinar hitam dari cambuk itu. Tar-tar-tar, mu-u-ut. Gulungan sinar hitam itu meledak-ledak dan menyambar-nyambar. Bukan main lihainya senjata ini, karena selain panjang dan terbuat dari bahan yang aneh dan kuat sekali, juga ujung cambuk ini mengikat sebatang piau yang runcing tajam dan beracun. Hahaha, bagus, bagus. Keluarkan semua kepandayanmu, gendut pendekta lama itu berkata dengan gembira. Pertandingan ini segera membuktikan betapa keadaan mereka berat sebelah. Kim Seng Sio Chia langsung mengeluarkan semua kepandayannya yang dia dapatkan dari kitab-kitab peninggalan Godi Taihou. Tidak hanya cambuknya yang menyambar-nyambar, juga tangan kirinya yang mengandung tenaga sin kang yang amat kuat itu menyelingi serangan cambuknya. Namun, pendekta lama itu hanya tertawa-tawa saja, menggerakkan kedua lengannya dan ujung lengan bajunya melayang-layang menangkis semua serangan lawan. Hebatnya, setiap kali cambuk bertemu dengan ujung lengan baju, ujung cambuk itu terpental keras, dan setiap kali tangan kiri wanita gendut itu dicium ujung lengan baju, Kim Seng Sio Chia meringis kesakitan karena seluruh lengan kirinya tergetar hebat. Tiba-tiba saja, dengan gerakan yang tidak terduga-duga, Kim Seng Sio Chia menggerakkan cambuknya berputaran dan ujung cambuk yang ada piaunya itu menyambar ke arah perutnya sendiri, dan berbareng dengan itu, tangan kirinya juga mencengkeram ke arah kepalanya sendiri. Hei, gilakah? Baru saja kodeng lama berseru dan tubuhnya melayang ke depan untuk mencegah wanita gendut itu membunuh diri secara aneh. Tiba-tiba cambuk itu membalik dan ujung cambuk tau-tau melepaskan piau yang terikat. Ia beracun meluncur secepat kilat menyambar ke arah leher kodeng lama, sedangkan tangan kiri wanita lihai itu sudah membalik pula, mengirim pukulan yang ganas ke arah pusar lawan yang kaget setengah mati itu. Plak, des! Ia bertemu dengan telapak tangan kodeng lama dan pukulan tangan kiri Kim Seng Sio Chia tepat mengenal pusar pendeta lama itu. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya wanita gendut itu melihat bahwa selain piaunya tidak melukai tangan lawan, juga pukulannya mengenai bagian tubuh lunak dan yang sekaligus membuat sinkang yang terkandung di tangan kirinya itu tenggelam dan lenyap tak berbekas. Selagi dia terheran dan terkejut, terdengar kaget itu berseru, ilmu siluman dan wanita gendut itu tidak keburu mengelak lagi ketika ada sinar hitam menyambar, lantas terdengarlah jeritan melengking mengerikan ketika piaunya sendiri itu menghujam dan menembus pelipis kepalanya. Kim Seng Sio Chia masih berusaha untuk menemdangkan kaki kanannya, namun dengan mudah kok beng lama menangkis tendangan ini, bahkan sekaligus dia menangkap kaki itu dan mendorong tubuh lawannya sampai terlempar beberapa meter jauhnya. Kim Seng Sio Chia tewas seketika. Anak buahnya memandang dengan metel, terbelalak kaget. Tak mereka duga sama sekali bahwa ketua mereka, juga majikan atau guru mereka, yang mereka anggap memiliki ilmu kepandayan luar biasa dan tiada bandingannya itu, kini tewas sedemikian mudahnya di tangan kakek pendekta lama itu. Akui dan Amo yang amat mencinta majikan mereka, melihat Kim Seng Sio Chia tewas, menjadi marah dan berduka sekali. Mereka sudah mencabut pedang masing-masing dan dengan teriakan marah kedua orang wanita muda yang cantik ini sudah menerjang maju mengeroyok kok beng lama, dibantu oleh empat orang teman mereka yang terdekat. Melihat dia dikeroyok enam orang wanita muda, pendeta lama itu kelihatan jemuh dan dengan marah dia menggerakkan kedua lengannya ke kanan kiri sambil membentak. Pergilah kalian. Plak-plak. Terdengar suara susu menyusul dan dengan jerit tertahan enam orang itu, termasuk acui dan Amo yang lihai, roboh dan tak mungkin dapat bangun kembali karena kepala mereka retak-retak di sambar ujung lengan baju kakek yang luar biasa lihainya itu. Mundur kalian. Apakah kalian sudah bosan hidup tiba-tiba terdengar suara bentakan halus dan muncullah seorang nenek bertongkat butut hitam, berpakaian hitam pula dan berwajah bengis. Dia ini bukan lain godisien kou. Seperti diketahui nenek ini adalah guru pethang ing dan lau kimin dan tinggal di atas sebuah di antara puncak-puncak gobi san. Seperti juga Kim Seng Sio Chia, dia mendengar teriakan yang merupakan tantangan dari kok deng lama, akan tetapi dia tidak melayani karena bukan dia yang ditantang, pula dia maklum betapa lihainya kakek itu. Betapapun juga, dia ingin tahu dan karena merasa bahwa dia sanggup menanggulangi kakek sakti itu, dia segera mengikuti dan menyaksikan kakek itu membunuh Kim Seng Sio Chia, Acuy, Amoy dan empat orang murid lainnya. Melihat bahwa masih ada puluhan orang bekas anak buah Kim Seng Sio Chia hendak maju mengeroyok, dia cepat mencegah mereka karena dia mempunyai niat yang dianggapnya baik sekali melihat kematian Kim Seng Sio Chia dan para pembantu utamanya. Dua orang muridnya telah pergi. Pek Hong Ing telah murtad, melawan kehendaknya, tidak mau menjadi istri pangeran Hong Wiong, bahkan telah menjadi nikau dan melarikan diri dengan pemuda gundul itu. Sedangkan murid pertamanya, Lau Kim Min, juga minggat entah kemana. Cita-citanya untuk menjadi mertua seorang pangeran gagal, maka kini dia melihat kesempatan yang baik sekali. Dia akan memperoleh kedudukan tinggi dan mewarisi harta benda yang banyak jika dia menggantikan Kim Seng Sio Chia yang sudah mati. Karena inilah dia mencegah sisa anak buah Kim Seng Sio Chia yang diharapkan kelak menjadi anak buahnya, supaya tidak nekat melawan pendeta lama yang lihai itu. Kok Beng lama memutar tubuhnya menghadapi Godi Sien Kou? Dia sudah mengenal pula nenek ini yang pernah mengeroyoknya di tepi pantai Pohai. Hahaha, apakah engkau hendak mewakili Godi Tai Ho pula melawan Kim Seng? Godi Sien Kou menggerakkan tangan kirinya menyangkal. Aku Godi Sien Kou tidak pernah bermusuhan dengan Kok Beng lama. Kita adalah dua orang tua yang sudah kenyang mengalami pertandingan, mengapa seperti anak kecil saja hendak mengadu kepandayan? Hahaha, omi tohut, wanita memang pandai menyelimuti perasaannya sendiri dengan ucapan ini Kok Beng lama hendak menyindir bahwa nenek itu sangat pandai menyembunyikan rasa jerinya untuk bertanding dengannya. Habis, mau apa engkau datang menemuiku? Kok Beng lama, aku tadi mendengar suaramu, dan aku mengenal namamu ketika untuk pertama kali kau muncul di tepi Pohai. Aku hanya hendak memperlihatkan sebuah benda. Lihat ini baik-baik, apakah engkau mengenal benda ini? Sambil berkata demikian, Godi Sien Kou menggunakan tangan kanan mengambil sebuah benda yang mengkilap dari dalam saku bajunya, dan mengangkat benda itu tinggi-tinggi agar dapat terlihat oleh Kok Beng lama. Benda itu adalah sehelai kalung emas terukir indah dan mainannya merupakan sebuah ukir-ukiran arca Buddha kecil bermata indah terbuat dari mutiara biru. Ketika Kok Beng lama melihat benda ini, dia mengeluarkan seruan tertahan, mukanya berubah pucat dan mendadak dia menerjang ke depan dengan kedua lengan terpentang dan kedua tangannya membentuk cakar setan. Gobi Sien Kou terkejut setengah mati. Cepat nenek ini menggerakkan tongkat bututnya, menyambut dengan tusukan dasyat ke arah dada kakek pendekta berjubah merah itu. Plak! Plak tangan kanan Kok Beng lama sudah menangkap ujung tongkat, sedangkan tangan kirinya telah mencengkeram tangan kanan nenek yang menggenggam kalung itu. Katakan, dari mana kau mendapatkan benda ini bentak Kok Beng lama. Namun dengan senyum menyelimuti rasa nyari yang membuat seluruh lengan kanannya seperti lumpuh oleh cengkeraman kakek pendekta itu, Gobi Sien Kou berkata lirih, kau bunuhlah, akan tetapi akulah satu-satunya orang yang akan dapat bercerita tentang Pek Cusian. Ucapan ini membuat Kok Beng lama mencelat mundur seolah-olah ditampar oleh benda keras. Pek Cusian B, di mana dia dia terbelalak memandang nenek itu dengan sinar mata penuh permohonan, tubuhnya gemetar karena hatinya tegang bukan main. Dia kudapati terluka parah, tubuhnya penuh luka-luka dan sebelum meninggal dunia, dia meninggalkan benda ini dan putrinya. Ol Kok Beng lama jatuh terduduk, mukanya pucat sekali dan matanya terpejam, alisnya berkerut, wajahnya kelihatan berduka sekali. Terbayang dalam ingatannya semua peristiwa yang terjadi belasan tahun, hampir 20 tahun yang lalu di Tibet. Ketika itu, dia merupakan seorang di antara tokoh-tokoh golongan lama jubah merah yang terdapat di Tibet. Golongan lama jubah merah ini adalah segolongan pendeta yang menganut agama Buddha yang sudah dicampur dengan agama Hindu, maka di samping memuja pelajaran Buddha, juga mereka masih memuja para dewa agama Hindu. Golongan lama jubah merah terutama sekali memuja dewa siwa yang dipuja sebagai dewa pembasmi dan penghancur, karena itu sangat ditakuti dan sudah menjadi tradisi di golongan mereka untuk setiap tahun, yaitu pada hari ulang tahun dewa itu, mereka selalu menyerahkan beberapa macam korban, di antaranya korban seorang darah cantik yang masih perawan. Golongan yang fanatik ini menanam banyak permusuhan dengan golongan lain, Bahkan perbuatan mereka memaksa gadis menjadi korban tiap tahun mendatangkan permusuhan pula dengan banyak orang yang terdiri dari rakyat jelata. Namun karena golongan lama jubah merah ini memiliki banyak tokoh yang berilmu tinggi sekali, tidak ada golongan lain yang berani berterang menentang mereka. Ada beberapa orang gagah, di antaranya ada yang datang dari Tiongkok, yang mencoba untuk menentang pengorbanan anak perawan tiap tahun, namun mereka ini seorang demi seorang dikalahkan dan ditewaskan oleh para tokoh lama jubah merah. Di antara para tokoh Kang Owi yang terbunuh dalam usaha ini adalah seorang pendekar bernama Pek Juanki yang gagah perkasa. Setelah pendekar ini tewas, putrinya yang baru berusia 18 tahun, bernama Pek Cusian, menyerbu markas lama jubah merah untuk membalas dendam. Akan tetapi, betapapun lihaainya darah ini, akhirnya dia dapat tertawan. Kemudian, melihat bahwa darah itu sangat cantik dan masih perawan, dia lalu dipilih untuk menjadi calon korban, akan dipersembahkan kepada dewa dalam pesta pemujaan tahun depan. Pemujaan itu dilakukan dengan kera membakar anak perawan itu dalam keadaan telanjang bulat, dengan demikian jiwa raganya akan diterima oleh dewa pujaan mereka. Pada waktu Pek Cusian yang cantik menjadi tawanan inilah terjadi peristiwa hebat yang menggegerkan Tibet, terutama di lingkungan kaum lama jubah merah. Kok Beng Lama, seorang di antara para tokoh lama jubah merah yang bertingkat 2, sebagai orang kedua terlihai di antara mereka, seorang pendekta yang baru berusia kurang lebih 45 tahun, tampan serta gagah perkasa, tergila-gila dan jatuh cinta ketika melihat Pek Cusian. Maka, dengan kecerdikan dan kelihayannya, secara diam diam Kok Beng Lama menolong perawan itu, mengeluarkannya dari dalam tempat tahanan dan kemudian menyembunyikannya di dalam kamar rahasia. Pek Cusian yang telah berada di ambang maut yang mengerikan itu, merasa berhutang budi dan timbul pula kagum dan sukanya kepada penolong yang gagah perkasa ini, biarpun penolong itu usianya sudah setengah tua dan pantas menjadi ayahnya. Apabila dua orang insan, pria dan wanita sudah saling suka, maka terjadilah hal yang lumrah, yaitu keduanya saling mendekati dan karena Pek Cusian tidak memiliki orang lain yang dapat dipercaya, maka kepercayaannya tercurah kepada Kok Beng Lama. Keduanya melakukan hubungan rahasia di dalam kamar itu, tempat di mana perawan itu disembunyikan. Semua berjalan rapi tanpa ada yang mengetahuinya, dan oleh para tokoh lama jubah merah darah itu dianggap hilang atau berhasil melarikan diri. Akan tetapi, sebetulnya Pek Cusian hidup sebagai suami istri dengan Kok Beng Lama, bahkan setahun kemudian Pek Cusian melahirkan seorang anak perempuan di dalam kamar rahasianya itu. Wanita tua yang membantu berlangsungnya kelahiran ini, setelah tenaganya tidak dibutuhkan lagi, dibunuh oleh Kok Beng Lama agar rahasia mereka tidak membocor keluar. Akan tetapi, betapapun rapatnya mereka menyimpan rahasia, akhirnya hal ini terbuka juga. Anak perempuan itu mereka beri nama Pek Hang Ing, dan pada suatu hari, seorang pendekta lama melihat anak berusia 5 tahun itu keluar dari kamar rahasia sehingga terbukalah rahasia yang selama hampir 6 tahun itu disimpan oleh Kok Beng Lama dan Pek Cusian. Akibatnya, Kok Beng Lama ditangkap dan Pek Cusian melarikan diri bersama putrinya, dikejar-kejar oleh para lama jubah merah. Selama 6 tahun di dalam kamar rahasia, Pek Cusian sudah mempelajari ilmu silat tinggi dari kekasihnya, maka dia melakukan perlawanan gigih dan berhasil membunuh beberapa orang pendekta lama jubah merah. Akan tetapi dia sendiri terluka parah dan meskipun akhirnya dia berhasil melarikan diri meninggalkan Tibet, ketika tiba di Godisan, dia roboh dan tewas. Baiknya pada waktu peristiwa pengejaran itu terjadi, Kok Beng Lama tidak tahu karena dia sedang diadili, maka tidak terjadi hal yang lebih hebat lagi. Oleh ketua golongan lama jubah merah Kok Beng Lama dijatuhi hukuman 10 tahun lamanya. Selama 10 tahun di dalam kamar tahanan ini, dengan tekunnya Kok Beng Lama memperdalam ilmu kepandayannya sehingga ketika hukumannya sudah habis, dia memiliki ilmu kepandayan yang sangat hebat. Bahkan dia telah mempunyai hikang yang luar biasa kuatnya, juga singkangnya membuat kedua tangannya kebal sehingga berani melawan senjata pusaka yang bagaimanapun juga ampuhnya. Akan tetapi, ketika dia keluar dari hukuman dan mendengar bahwa kekasihnya bersama putrinya pergi melarikan diri, dia menjadi marah sekali. Didatanginya ketua golongan dan dimintanya pertanggungan jawabnya. Pinceng telah menerima dosa dan juga sudah menanggung semua kesalahan dengan menerima hukuman 10 tahun tanpa membantah. Mengapa pekcusian dan putri kami yang tidak berdosa tetap dikejar-kejar? Tentu mereka telah kalian bunuh teriaknya marah. Dengan kepandayannya, Dia menangkap seorang lama dan menyiksanya sampai lama itu mengaku betapa pekcusian serta putrinya melarikan diri dan dikejar, dikeroyok sampai luka-luka parah dan biarpun dapat melarikan diri, akan tetapi luka-luka yang amat hebat yang dideritanya tentu tidak akan dapat ditahannya. Mendengar ini, kok Beng lama mengamuk sehingga ketua golongan lama jubah merah tewas di tangannya. Masih banyak lagi lama jubah merah yang tewas oleh kok Beng lama yang mengamuk itu, kemudian dia melarikan diri dari Tibet dengan maksud hendak mencari tahu perihal kekasih dan putrinya. Kedukan hatinya mendengar akan nasib kekasihnya membuat dia seperti pelah gila, dan karena dia sudah lama mendengar nama-nama besar dari Shinjiu Kiamong, Bun Hua Tosu, Tiong Teh Kho Siang, dan yang terdekat adalah Gobi Taihou, maka di sepanjang jalan dia menantang empat orang ini. Dia percaya bahwa dengan tingkat kepandayannya sekarang, dia akan mampu mengalahkan empat orang tokoh besar itu. Demikianlah riwayat singkat dari kok Beng lama. Maka dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika tanpa disangka-sangkanya, dia mendengar mengenai kekasihnya itu dari Godi Sien Kou. Apalagi ketika dia mendengar bahwa kekasihnya, Pek Cusian, seperti yang dikhawatirkannya selama ini, telah meninggal dunia akibat luka-lukanya, dia menjadi demikian berduka sampai hampir pingsan. Sampai lama diaduduk bersilah, memejamkan kedua matanya dan ketika kedua matanya itu akhirnya dibukanya kembali, sinar matanya menjadi suram dan layu. Bagaimana matinya ucapan apa yang menjadi pesan terakhirnya? Bagaimana dengan Putri Pim Cheng suara pendekta lama yang biasanya gembira dan tenang itu sekarang terdengar parau dan tidak jelas? Kok Beng lama? Pertama-tama yang disebut adalah namamu, maka begitu mendengar kau menyebutkan namamu di Pantai Pohai aku segera mengenalmu. Tetapi, sebelum aku melanjutkan ceritaku, kau harus berjanji lebih dulu bahwa selanjutnya engkau tidak akan memusuhi atau mengganggu lagi kepada Godi Sien Kou. Kakek itu dengan tidak sabar mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah, aku kok Beng lama berjanji tak akan mengganggu Godi Sien Kou. Dan kau harus menyetujui kalau aku menggantikan kedudukan Kim Seng Sio Chia di sini dan memimpin semua wanita ini. Baik, baik. Memang sudah selayaknya, engkau yang telah menemukan Cusian. Berseri wajah Godi Sien Kou. Yang lain-lain dia tidak takut, apalagi anak buah Kim Seng Sio Chia tentu akan tunduk kepadanya. Dia hanya jari menghadapi pendekta lama ini karena dia maklum bahwa pendekta ini hebat bukan main, sama sekali bukan tandingannya. Kalau begitu, sebagai majikan dari markas ini, sekarang aku mempersilahkan kau masuk ke istanaku di mana kita dapat bicara dengan tenang, kok Beng lama. Pendekta yang sudah ingin sekali mendengar cerita tentang kekasihnya dan puterinya itu, mengangguk dan mereka berdua lalu memasuki rumah besar yang megah bekas tempat tinggal Kim Seng Sio Chia setelah Gobi Sien Kou dengan suara lantang memerintahkan anak buahnya untuk mengurus jenazah Kim Seng Sio Chia, Acuy, Amoy dan empat orang gadis yang menjadi korban kelihayaan kok Beng lama. Setelah duduk berhadapan dan minum arak yang disuguhkan oleh anak buah yang kini memperoleh majikan baru itu, Gobi Sien Kou lantas bercerita, aku sedang melakukan perjalanan bersama muridku yang demamalau Kim Nien ketika aku bertemu dengan Pek Cusian. Dia menggeletak tak berdaya, kehabisan darah yang keluar dari luka-lukanya, sedangkan seorang anak perempuan berusia lima tahun menangis di sampingnya. Aku berusaha mengobatinya, namun percuma karena dia telah kehabisan darah. Sebelum dia meninggal dunia, dia menyerahkan kalung ini dan mengatakan bahwa kalau aku bertemu dengan seorang bernama Kok Beng lama, agar supaya aku menyerahkan benda ini dan anak perempuan yang bernama Pek Hong Ing. Kok Beng lama menciumi kalung itu dan dua titik air mata membasahi pipinya, kemudian dia bertanya penuh gairah, Budi pertolonganmu amat besar, Gobi Sien Kou. Aku amat berterima kasih kepadamu. Dan di mana sekarang adanya anakku itu? Di mana putriku Pek Hong Ing. Gobi Sien Kou menarik napas panjang, itulah yang sedang menyusahkan hatiku. Anak itu ku pelihara dan ku didik sampai menjadi dewasa, kemudian hendak ku jodohkan dengan seorang pangeran. Dengar baik-baik. Dengan seorang pangeran putra dari Kaisar. Akan tetapi, dia malah melarikan diri, agaknya terbujuk oleh seorang pemuda berkepala gundul yang lihai. Engkau malah sudah bertemu dengan putrimu itu, kok Beng lama? Hah tandas rumah cuy yang lebar itu terbelalak makin lebar. Di mana? Yang mana? Ingatkah engkau ketika engkau muncul di pantai Pohai? Ada seorang pemuda gundul dan seorang nikau muda yang kami keroyok untuk kami tangkap, bahkan engkau telah membantu mereka melarikan diri. Ya-a-a-a, dan mana putriku? Nikau muda itulah. Ayah pendekta lama itu mencelat ke atas dan matanya menjadi liar dan ganas sekali memandang kepada Gobi Sien Kou. Sehingga nenek ini menjadi terkejut, bersiap sedia dan dengan cepat dia berkata, Ingat, kau tidak akan memusuhi aku, kok Beng lama? Kakek itu mengetpal sepasang tinju tangannya yang besar, kemudian menghardik, Gobi Sien Kou, kenapa kau memusuhi putriku yang katanya menjadi muridmu? Ahaha, duduklah baik-baik dan dengarkan dulu dengan tenang, Gobi Sien Kou memujuk dan kakek itu duduk kembali dengan sikap kasar karena hatinya masih marah. Sudah ku katakan bahwa Pek Hang Ing, puterimu atau muridku itu, hendak ku jodohkan dengan pangeran Hon Wiong yang mencintanya. Bukankah aku bermaksud baik dan mengangkat derajatnya setinggi mungkin? Bayangkan, engkau akan menjadi ayah mertua seorang pangeran, putera kaisar. Akan tetapi apa yang terjadi kemudian? Hang Ing kena dibujuk oleh seorang pemuda, si gundul itu sehingga Hang Ing melarikan diri mencukur rambutnya seperti Nikou, bahkan kemudian dia bersama pemuda itu melawan kami dan tidak mau menyerah ketika hendak ditangkap. Maksudku hanya menangkap mereka dan menyerahkan kepada pengadilan, kemudian membujuk Hang Ing agar suka menjadi istri pangeran. Sayang, sebelum mereka tertangkap, tiba-tiba engkau muncul dan membuat kacau, engkau malah membantu pemuda yang hendak mencelakakan puterimu itu. Berak! Meja itu terbuat daripada batuk putih yang sangat keras, akan tetapi tidak kuat menahan kepalan tangan kok beng lama, retak-retak dan nyaris hancur lebur. Siapa pemuda gundul itu? Namanya Yap Kun Liong dan dia lihai sekali. Tak peduli betapa lihainya, dia akan kuhancurkan kepalanya seperti meja ini. Tapi kabarnya pemuda itu memiliki ilmu TKHII Beng, dan menurut kabar orang-orang Kang Ong, dia murid keponakan pendekar sakti Chia Keng Hong, dan dia pula yang tahu di mana adanya pusaka bokor emas milik Panglima DHOO. Berkerut alis kok beng lama. Apa itu TKHII Beng? Ahaha, orang seliai engkau masih belum mengenal TKHII Beng? Itulah ilmu yang amat dasyat dan mukjijat, Sinkang yang dapat menyedot tenaga dalam lawan, yang tadinya hanya dimiliki oleh pendekar sakti Chia Keng Hong. Huh, siapa itu Chia Keng Hong? Dialah murid tunggal orang yang kau cari-cari, Sinsiu Kiam Hong. Bagus! Di mana dia? Dia menjadi ketua Chin Ling Pai di gunung Chin Ling San. Dan bokor emas milik Panglima DHOO yang dijadikan rebutan oleh seluruh orang dunia Kang Ong, kabarnya juga hanya diketahui tempatnya oleh pemuda itu. Dan sekarang, puterimu dibawa olehnya, entah kemana. Keparat! Akan ku cari mereka semua tiba-tiba kakek itu meloncat dan sekali berkelebat dia lenyap dari dalam gedung itu. Gobi Sien Kou menahan napas saking kagumnya. Akan tetapi dia tidak mempedulikan lagi kepada pendekta lama yang amat liat itu, karena dia sudah sibuk mengatur tempat tinggalnya yang baru. Dia mengumpulkan semua anak buahnya yang empat puluh orang lebih jumlahnya, dan mulai saat itu, Gobi Sien Kou menjadi majikan tempat itu, tinggal di dalam gedung yang sangat mewah dan megah, dan diterima sebagai ketua oleh bekas anak buah Kim Seng Shochia. Tentu saja dia merasa girang sekali. Biarpun dia kehilangan dua orang muridnya, akan tetapi sebagai gantinya dia memperoleh empat puluh orang murid lebih, dan memperoleh tempat tinggal yang amat indah. Hanya sedikit kecewa hatinya ketika mendengar bahwa bekas kekasih Kim Seng Shochia, pemuda asing bermata biru yang bernama Marcus, telah melarikan diri sambil membawa kitab-kitab pusaka peninggalan Gobi Taihou berikut banyak harta berupa emas dan perak. Akan tetapi, karena yang masih berada di sana jauh lebih banyak, maka nenek ini tidak ambil peduli. Lagi pula, dia tidak menginginkan kitab pusaka karena merasa bahwa ilmu kepandainya tidak kalah oleh Kim Seng Shochia.